Sejelang peresmian penerbangan di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat yang dipindah dari Bandara Hussein Sastra, Negara Bandung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi penjabat Gubernur Jawa Barat meninjau kesiapan BIJP Kertajati. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi jajaran petinggi Pemprov Jabar meninjau kesiapan petugas dan infrastruktur di BIJP Kertajati. Menuhi penyapa sejumlah calon penumpang penerbangan Kertajati Kuala Lumpur menanyakan tingkat kepuasan pelayanan di Bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta. Satu persatu fasilitas Bandara dicek, termasuk juga kesiapan pelayanan yang diberikan oleh petugas Bandara. Salah satu calon penumpang asal Malaysia, Sarifa mengatakan dirinya merasa puas dengan pelayanan petugas di Bandara Kertajati. Pertama sekali, kelihatan jalannya lancar, keadaan sekelilingnya bersih, darahnya pun agak bagus, jadi semuanya baik-baik aja. Pelayanannya bagaimana? Pelayanannya? Pelayanannya bagus, orangnya ramah-ramah, baik hati, alhamdulillah. Udah sering kesini? Ya. Berapa kali kesini? Bikin sama, berkini pertama datang kesini. Pejabat Gubernur Jawa Barat, Pemangudin mengatakan, telah menginstruksikan agar semua ASN menggunakan penerbangan melalui Pandara Kertajati. Kami sudah memberikan surat edaran, jadi selama masih ada penerbangan dari sini, digunakan agar berangkat dan kembali ke Kertajati. Termasuk ke instansi vertikal, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bukum Bank Indonesia dan OJK, kami sampaikan bahwa dukungan untuk Kertajati. Jadi berangkat dari sini, bahkan teman-teman dari Kementerian Keuangan akan meminta dalam masa kembali beroperasi Kertajati ini, meminta para Esoron 1 dan juga Menteri untuk berangkat dari sini. Sementara Menhubu Dikaryasumadi mengatakan, sengaja datang meninjau kesiapan bandara jelang pengoperasian pada 29 Oktober di bandara ini, yang juga aktif di jalur penerbangan ke Malaysia, Umroh dan Haji. Akhir ini memang menjadi satu titik yang membuktikan bahwa jadi Presiden untuk memberikan pembangunan infrastruktur yang major pada beberapa titik, itu memang terjadi dan diikuti dengan adanya sesendam. Kertajati bukan Kertajatinya sendiri, tetapi secara lebih regional, dia melayani kota Bandung Raya, Mudang, Cerebon, Ngramayu, Rebes, Tegal, Tasik, dan Garut, sehingga ketik daripada jumlah penduduk itu berbalik lurus dengan jumlah yang akan terbaru. Diharapkan setelah penerbangan dari Hussein, Bandung, khususnya jenis pesawat jet, membuat trafik penerbangan di Bandara Kertajati semakin ramai, apalagi sudah didukung oleh adanya Tok, yang menghubungkan ke Bandara Kertajati, sehingga kendaraan bus maupun travel sudah mulai standby di Bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!